Kemudian yang update berikut terkait dengan kasus dugaan penyebaran video asusirat terhadap RAPK alias RK. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LPB garis miring 113 garis miring 5 Remawi 2023 SPKT Baris Kepolri. Di mana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya kasus ini dilaporkan melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum dari saudari RAPK alias RK atas nama JN yang melaporkan pemilik akun Twitter Dede Gemes at Dede Hukum. Atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Kami sampaikan bahwa laporan polisi RAPK alias RK saat ini sudah diterima dan LPB tersebut sudah diterima oleh Direkturat Siber Baris Kepolri. Saat ini LPB tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada pelapor dan juga korban. Kemudian yang berikut